Intro Hai Aries, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energy Aries pada full moon in Gemini yang terjadi tanggal 27 November 2023. Bacaan ini tentunya sudah terjadi sejak bulan Juni sampai puncaknya 27 November 2023. Apa yang Aries dapatkan? Apa yang berhasil Aries raih? Aries Aries Kalau teman-teman nggak tahu zodiac moon, nggak apa-apa ikuti zodiac sun yang teman-teman ketahui. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu, tonton juga untuk bacaan zodiac moon teman-teman ya. Utamakan moon sign. Aries Energy full moon in Gemini untuk Aries Ada dua kartu, yang pertama round and round dan a chain in the wine Oke, pada full moon ini Aries, kamu seperti merasa berputar-putar pada satu situasi yang kayaknya kamu terbawa suasana ya. Ada sesuatu di luar dari kendali kamu yang membawa kamu pada situasi round and round, berputar-putar. Artinya, kemungkinan ada persoalan atau ada situasi yang membuat kamu belum bisa keluar dari situasi itu atau persoalan itu. Oke, kita lihat lebih tip lagi ya. Aries Energy full moon in Gemini Age of Wands Queen of Swords Queen of Swords The Emperor Temperance Ten of Pentacles Seven of Cups Energy ini sudah dirasakan sejak bulan Juni 2023 ketika New Moon in Gemini. Jadi, kalau teman-teman ada tandain video bacaan New Moon in Gemini, coba teman-teman tonton ulang, kemudian teman-teman korelasikan dengan bacaan ini ya. Jadi, sejak Juni, sepertinya Aries di sini berada pada pertimbangan, pada pilihan-pilihan. Ada beberapa penawaran yang datang, tetapi Aries mempertimbangkan. Ada beberapa peluang bisnis, peluang usaha, peluang pekerjaan, tetapi Aries mempertimbangkan. Dengan kata temperance, di sini ditunjukkan Aries memilih jalan atau pilihan yang lebih tentram. Enam bulan ini Aries melewati proses penyembuhan, pemulihan. Ini bisa saja pemulihan kesehatan, atau juga pemulihan hubungan Aries. Dengan beberapa orang, yang pemulihan ini harus Aries lakukan dengan melakukan perjalanan bertemu atau berkomunikasi. Tidak harus meminta maaf ya, tapi misalnya Aries sudah lama tidak ketemu, kemudian Aries mengunjungi bersilaturahmi gitu ya. Nah, di sini ada Pesho Fons. Pada full moon ini, sepertinya Aries akan menerima kabar ataupun informasi yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan, atau informasi dari tempat yang jauh, yang mengharuskan Aries melakukan perjalanan, atau ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan oleh Aries. Yang ada di alam fikir, di sini ada The Emperor ya, Aries sepertinya memang sadar kalau ini harus diselesaikan sendiri. Mungkin Aries akan terhubung dengan seorang pemimpin, figur pemerintah, atau seseorang yang berkuasa. Nah, di sini ada Ten of Pentacles ya. Yang ada di alam bawah sadar Aries adalah keluarga, finansial dan kebutuhan keluarga, fasilitas untuk keluarga. Sepertinya di sini Aries merasa punya modal, punya uang, untuk memulai sesuatu yang baru. Karena Pesho Fons ini tentang sesuatu yang baru juga ya. Tapi Aries menghindari adanya hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Misalnya Aries ingin memulai bisnis, tapi masih bimbang karena pajak ya. Di sini ada Queen of Swords ya. Jika kamu laki-laki Aries, kamu terhubung dengan seseorang yang biasanya seseorang ini keras kepala, mandiri, berani, dan menantang, dan suka berdebat. Tapi di sini energinya melintang. Jadi seseorang ini sepertinya mengalah kepada kamu atau lebih fleksibel kepada kamu nih Aries. Karena energi kamu juga The Emperor. Kamu memimpin, kamu bisa mengendalikan seseorang ini, bisa membuat seseorang ini nurut atau takluk kepada kamu. Nah kalau kamu perempuan Aries dengan Queen of Swords di sini yang melintang ya. Kamu biasanya mandiri, berani, atau nekat ya, dan suka berdebat. Tetapi kali ini kamu tidak ingin memperdebatkan apapun. Kamu lebih mengambil jalan untuk mengalah, bahkan diam, tapi banyak mendengarkan ya Aries. Sebagian Aries, pada menuju puncak full moon di 27 November, ada penawaran dari sesuatu yang memang kamu harapkan. Jadi sepertinya kamu akan mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang memang selama ini sudah kamu doain, sudah kamu harap-harapkan. Ya, di sini ada Stephen Uswood. Ada angan-angan, ada imajinasi yang terkorelasi dengan Ten of Pentacles ya. Ini bisa saja ada kaitannya dengan uang. Penawaran kerjasama, tetapi ini dari lokasi yang berbeda dari tempat tinggal kamu Aries. Dan Ten of Pentacles ini juga tentang tempat tinggal ya. Kemungkinan untuk sebagian Aries, ada yang melakukan perpindahan tempat tinggal. Karena sudah tidak bisa lagi terlalu keras terhadap lingkungan, atau tidak bisa lagi terlalu protes terhadap lingkungan, karena memang sudah tidak bisa lagi diatasi. Jadi, pilihannya kalau Aries ingin hidup tentera memang adanya perpindahan. Untuk sebagian Aries loh ya, yang ada kaitannya dengan kenyamanan tempat tinggal. Kita lihat ke depannya. Oke, nah di sini situasi pada puncak full moon ada King of Sword, kemudian ada Voros Sword, ada The Sun, dan Trials Sword ya. Kamu akan mendapatkan keputusan Aries dari seseorang. Kalau memang selama ini kamu mengupayakan untuk suatu keputusan atau kepastian, ini saya lihat kamu akan terhubung dengan seseorang ini dan seseorang ini akan mengambil keputusan untuk kamu, ini akan membuat kamu lebih tenang. Kayaknya kamu juga tidak punya ide lain, tidak punya cara lain, selain untuk menerima keputusan dari seseorang ini. Pada puncak full moon kamu juga merasa kecewa, di sini ada Trials Sword ya. Ini untuk sebagian Aries yang sudah memiliki anak, ini kekecewaannya terhadap anak. Mungkin kamu melihat nilai anak kamu menurun ya, atau prestasinya tidak membanggakan ya. Tapi untuk Aries yang belum memiliki anak, mungkin kamu kecewa terhadap prestasi kamu sendiri, Aries. Kamu merasa prestasi kamu mulai menurun belakangan ini, atau kamu merasa tidak populer lagi, karena ada seseorang lain yang mulai difavoritkan gitu ya. Dan sepertinya juga ada kaitannya dengan dokumen perjalanan ini Aries. Atau dokumen tempat tinggal, Aries. Kamu sepertinya mempertimbangkan harga. Di sini Chang and the Wind juga menggambarkan kamu berubah arah nih Aries ya. Ada komunikasi jarak jauh. Komunikasi melalui internet, bahkan negosiasi dari internet atau telepon. Kamu juga sepertinya menunggu pengumuman ini Aries. Kamu dihadapkan dengan banyak pilihan selama 6 bulan ini. Tapi Aries, selama 6 bulan ini, sepertinya kamu menemukan kesadaran terhadap diri kamu sendiri ya. Karena di sini saya lihat Queen O'Suitnya melintang. Tidak ada yang memaksakan kamu, tidak ada yang nge-trigger kamu, tetapi kamu menemukan kepemimpinan sejati diri kamu. Artinya gini, kamu bisa mengendalikan diri kamu, kamu bisa menahan diri kamu tanpa demi siapapun. Kamu bisa menjaga kehormatan keluarga kamu, harta dan finansial kamu, uang kamu, pekerjaan kamu. Bahkan ini saya rasakan kamu kehidupannya, tarafnya mulai naik. Kamu bisa menemukan itu di full moon Gemini. Dan kamu sudah lihat bahwa kamu sudah meningkat taraf hidupnya. Ya mungkin kamu akan dihadapkan dengan beberapa anggota keluarga lain ya, sehingga kamu membandingkan diri kamu. Dan kamu melihat bahwa kamu memiliki banyak kelimpahan yang kamu dapatkan dari keluarga. Ya ini ada kabar dari seseorang ya, Aries ini bisa saja dari figur bapak, atau figur pemimpin, atau figur penguasa. Kamu sepertinya tidak terlalu memikirkan informasi ataupun kabar ini. Ada penawaran pun yang datang kepada kamu, tidak akan kamu gubris, kalau memang tidak ada nilai uangnya atau keuntungannya untuk kamu. Keuntungan ini kan bukan berarti uang saja, tapi mungkin ada keuntungan lain, misalnya kebahagiaan, atau kenyamanan, ketentraman. Kalau kamu merasa tidak ada, maka kamu akan mengabaikan. Aries ya. So far, selama 6 bulan ini Aries, kamu memang berada dalam circle yang berputar-putar kamu rasakan ya. Tapi begitu pun, ini adalah zona nyaman untuk kamu. Karena kamu berada dalam keluarga, perlindungan keluarga, pengawasan keluarga, kemudian juga kamu bisa mengawasi keluarga, menjaga keluarga kamu, hubungan kamu dengan keluarga selama 6 bulan ini juga banyak yang dipulihkan, Aries, banyak yang disembuhkan. Dalam komunikasi kamu juga dengan teman-teman ataupun dengan keluarga juga banyak yang dipulihkan. Jadi selama 6 bulan ini kamu banyak menyelesaikan masalah-masalah dengan diri kamu sendiri. Yang tadinya membuat pikiran kamu gelisah, nggak tenang, yang tadinya kamu defensif, sikap keras kamu ini kan karena kamu defensif, ada sesuatu di diri kamu yang sangat kamu jaga. Tapi selama 6 bulan ini kamu mengalahkan sikap defensif diri kamu ini. Kamu lebih sabar, kamu lebih bijaksana, dan pikiran kamu lebih tenang. Ya, Aries. Juga yang terutama, kamu sangat berhati-hati dalam memilih. Baik itu memilih pasangan bagi yang single, memilih bisnis ataupun usaha, memilih teman-teman, dan memilih benda-benda yang ingin kamu beli. Aries ya. Namun pada puncak full moon ini, sepertinya kamu memang menginginkan satu benda, yang merupakan fasilitas untuk keluarga. Tapi itu pun masih kamu pertimbangkan juga nih, Aries ya. Oke Aries, saya Fikir cukup sampai di sini ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching ya, Aries. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.